selamat menikmati 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 menceng-menceng kebanyakan sumbangan orang kembar ada orang yang ada yang ada api-api keramiknya aneh itu orang itu harusnya untuk masjid itu yang bagus-bagus rumah sendiri itu yang kawai ada orang yang ada di rumah rumah yang ada di masjid itu yang ada di rumah ada orang nah menang bawa kemana dan mikir kek iya jadi keramiknya yang murahan ngertinya kek lah murahan kek ya orang yang ada di rumah dan saya yakin dirumahnya mesti bagus-bagus itu anehnya kita itu saya pun jaluk surga jaluk di cawel ya sorry ya orang yang di cawel yang bumbuhan yang lebih surga saya pun kenal dari orang ya ya kenal insya Allah gitu loh jadi kembali ke tadi yang sedang saya sampaikan jadi kayak lebah kan langsung di install dia bisa langsung bikin heksagonal dan tingkat kemiringannya 20% eh 20 derajat jadi itu dia 20 derajat agak miring supaya enggak jatuh luar biasa ya burung burung itu enggak pernah ikut pramukan kan belajar tali temali dia hanya dengan cucuk dan kakinya bisa bikin sarang dan jangan dikira itu guratan-guratan itunya itu ngarang itu teraktur makanya sarang burung itu kalau yang rapat mesti waterproof eh enggak percaya air enggak masuk enggak masuk tau sarang burung manyar 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 si kilangka itu wakir enggak bakal masuk wak jadi dia membuat alur-alur anyamannya itu bukan asal tapi dia enggak pernah belajar karena sifatnya laduni instinktif awha bleng tapi sampai hari kiamat sarang lebah ya gitu terus enggak pernah beronovasi sarang burung ya begitu terus enggak pernah kemudian ganti pakai foam gitu main lebih empuk gitu kan pakai tisu gitu enggak biar lebih soft confident and comfort dan ini pembalut kayak direkam maning aduh gitu ya nah beda dengan kita kalau manusia tidak instinktif manusia dibekali seperangkat untuk bisa membaca dan mengembangkan ya hikmah dibalik ayat yang pertama turunnya apa ikro ikro artinya apa wah kata siapa mesti terlalu banyak baca Quran terjemahan ini apa arti ya arti ikro bacalah tapi makna ikro apa kalau bacalah Nabi Muhammad bisa baca enggak 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 berarti itu apa maknanya sebagian ulama mengatakan ikro itu dari kata Al-Qur'u Al-Qur'u itu artinya Al-Jam'u menggabungkan jadi ikro itu gabungkan indramu akalmu dan hatimu maka kalau kita lihat di Quran itu ya ada sekitar 70 ayat yang bicaranya sekitar dari ikro tandurun terus tafakkarun tadakkarun takkilun dan itu semuanya diterjemahkan memikirkan ya kan enggak beda-beda itu tadabarun beda-beda beda-beda takkilun itu bukan memikirkan membandingkan takkilun itu membandingkan tafakkur itu menangkap pesan-pesan premis-premis yang ada melalui indra kemudian dianalisis itu tafakkur kalau tadabur itu kerja otak dengan hati direnungkan jadi bukan hanya tafakkur tapi apa tadabur jadi kalau orang islam itu melihat sesuatu mendengar sesuatu merasakan sesuatu tafakkur wat tadabur kalau tafakurdok jadi teori pengetahuan jadi ilmu ya tapi kalau ditadaburi jadi iman makanya orang semakin berilmu semakin takut sama Allah bukan semakin ateis kalau orang barat semakin berilmu semakin ateis karena dia enggak pakai kol dia enggak pakai tadabur tidak pakai perenungan dia hanya pakai tafakkur tapi kalau kita ini merenung terus orang mikir-mikir halo iya merenung baik orang mikir-mikir jadi akhirnya kita jadi korban ini sekarang jadi korban apa korban macam-macam lah jadi akhirnya berimplikasi pada hukum kan halo iya berimplikasi pada hukum gitu ribut masalah kehalalannya kalau kita enggak menciptakan sendiri ya ribut gitu coba kalau kita menciptakan insya Allah jelas halalnya uang ini sudah ada semua gitu ya baik bapak ibu maka ihdinasyaratul mustaqim itu mananya kita harus banyak belajar mengkaji agama mengkaji Quran supaya kemudian hidup kita lebih cerah terarah karena inna hadal Quran yahdilillatihya akwam akwam itu lebih tegak lebih lurus nah kesempatan kali ini karena ini pengajian saling merindukan apa dalam kebaikan gini di Al-Quran itu saya tadi ketemu sama bapak ya saya cerama di dindik di dindik itu beliau datang tapi terus pergi ya terus saya udah cerama di dindik terus besoknya saya cerama di pekuncen guru-guru eh orang dindik datang juga ya nyongkut itu beda buat materi ini walaupun amplopnya pada ianya beda ya amplopnya kan pada segi empat ini masalah isi ya ini masih jarang-jarang perlu ya orang yang amplop sering tak buangi kalau ngapa sih lah ini mas jitusman binavan paling semenau bantian ya waktu 3 tahun 4 tahun orang nak kenaikan orang kawit pertalit 5.500 tekan siki mirah pintu ngewis menopai orang beruban enggak 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 itu ya terus besok tanggal selasa saya ngisi juga PGRI beliau ngomong ustad besok yang bodi PGRI itu yang materinya sama aja kayak sekarang ya orang lah beda lah orang disana guru-guru disini kan orang gena dimaksudnya kan macam-macam anasin guru anasin iya kan ada ustadnya anak saya juga itu ustadnya anak saya ini anaknya anak saya ini dulu diajar ustad itu ya iya ini sekarang udah udah lulus kemarin udah lulus kondok kemarin berarti udah berapa tahun itu ustadnya inget dianya ngelupa kayak gak berupa masa lupa ngamur itu tapi ingat sini ya baik saya pengen sampaikan disini begini kita kan temanya saling merindukan dalam apa kebaikan gini di Quran itu kita disebut salah satunya dengan kata insan apa insan dan tahukah asal kata insan itu berasal dari banyak istilah beda dengan bahasa Indonesia Pak bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Arab itu morfennya jelas filsafat bahasanya jelas fikih bahasanya jelas ya kalau bahasa Indonesia kan tidak banyak karena kita diambil dari Melayu ya dan tidak banyak filosofi bahasa dan fikihnya contoh gini ini sering saya sampaikan sering saya sampaikan gampangnya ini baca ini apa nih bahasa Indonesia baju kata baju itu asalnya dari kata apa kenapa kata itu digunakan untuk sesuatu yang kita pakai ada yang bisa menjawab kalau bisa menjawab dapat doorpress 500 ribu dari ketua takmir main mumet sih san ada gak gak ada gak ada memang memang gak ada sepoknya kiki baju rampung gak ada gak ada gak ada filosofi bahasanya morfennya apa gak ada beda dengan bahasa Arab contoh bahasa Arabnya rumah itu kan ada sakan ada manzil ada baitun ya ini punya makna semuanya kenapa disebut baitun dari kata badayabi itu bait mabit itu tempat bermalam jadi disebut bait karena buat tempat bermalam sakan dari kata sakana yaskunu sakanan wasakinamaskan kenapa rumah disebut sakan dari kata sakana tenang tempat untuk istirahat batin malah ini rumah itu harus menenangkan nah ke rumah orang nyenangkan terus lebih seneng jadwal ronda olah meru ronda kayak mencurigakan gitu sampai hari ini saya saya udah pernah nanya ke dokter olahraga malam itu gak ada yang sehat mau food sale mau bulu tangkis gak sehat karena malam itu tubuh sudah harus istirahat kalau dipaksa untuk olahraga mesti gak sehat makanya kalau ada para suami senengnya olahraga malam itu bukan olahraga pelarian itu orang bertanung rumah kira-kira baling rumah bojone isturuh jadi orang ribut anak sih yang seneng badmintonan bengi orang nana alhamdulillah food sale alhamdulillah ronda udah jadwalnya melu medan udah gak usah saling memandang jadi semakin jelas siapa pelakunya itu ya jadi itu sakan kemudian ada manzil kenapa rumah disebut manzil dari kata nazala yanzilu itu singgah turun jadi untuk istirahat fisik jadi baitun bermalam sakan istirahat jiwa manzil istirahat fisik makanya res area itu bahasa arabnya juga disebut kadang mawkif pada manzil tempat singgah istirahat itulah bahasa arab termasuk Allah menyebut kita di Quran dengan apa insan ibn mandur salah satu ulama bahasa arab beliau bukunya sangat terkenal namanya lisanul arab itu kamus besar bahasa arab yang jumlah jilidnya itu di atas 20 pak jadi kalau diberdirin begini itu lebih dari 1 meter sementara kamus besar bahasa indonesia itu cuma segini cuma sekitar 300 ribu kata pada zaman pak anis baswedan jadi menteri pendidikan dikembangkan jadi 700 ribu kata sekarang kamus besar bahasa indonesia sudah 700 ribu kata tapi kata asing banyak banget masuk tapi yang asli melayu itu tidak banyak kalau arab juga ada kata-kata dari luar arab tapi kamus bahasa arab itu lebih dari 2 juta kata lebih dari 2 juta beliau mengatakan di jilid 7 halaman 306 sampai 314 orang andel silahkan cek dan saya yakin masih orang gelap ngecek ya disitu disebutkan ibnu mandur mengatakan saya ambil satu saja enggak tiga-tiganya insan itu dari kata anasa anisa dan nasia saya tidak bahas yang anasa saya tidak bahas yang nasia kalau hubungannya dengan saling merindukan dalam kebaikan saya bahas yang anisa pendek anisa bukan anisa bukan anisa bukan beda maknanya ya ini wang indonesia sih yang apa mengenai jeneng wang wadun siji anisa wang wadun siji jenengnya jamak bingungi banget itu kecuali khaerun nisa baru anisa anisa itu banyak kalau satu anisa itu artinya nona yang ramah bersahabat jina malah ini nona soalnya harus emak-emak bisa orang semuanya ini anak-anak si cilik meladungan banget halo nekis mandan tua tapi sepasrah ya soalnya ngerumah may wis tua mesti bojone mis pensiun kan sepasrah lah orang bakal macem-macem gitu anisa itu kata ibnu mandur artinya apa alifahu wasakanabihi kalbuh alifahu itu berarti apa ramah jinak dan tenang hatinya maka kata ins sering di quran disandingkan dengan kata jin karena salah satu mana jin adalah atawahush liar maka lawan dari liar apa jinak maka orang yang ramah bersahabat jinak itu bahasa harapnya anis calon presiden wih ya kan calon boleh saja kan masa saya mau nyebut girin minta prib prib si kan mus mundur jadi anis itu artinya orang yang ramah jinak bersahabat makanya binatang-binatang yang berada di sekitar kita jinak itu bahasa harapnya hayawan non anis ya maka kita disebut insan itu karena kita apa kita punya potensi untuk ramah jinak bersahabat bahkan al-roqib al-asfahani disitu dikutip mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak akan tegak kalau manusia tidak meluarkan sifat insnya sifat keramahannya sifat bersahabatnya karena kita punya sifat sahabat sahabat itu dari kata apa sahabat itu menemani dekat dan itu sudah di bahasa indonesia sahabat sahabat itu di bahasa indonesia sudah masuk jadi orang yang dekat yang selalu menemani dan tentu namanya orang dekat menemani pasti saling merindukan cuma yang dirindukan apa kebaikannya kenapa begini ibadah itu memang ada dua pak bu satu ibadah khasirah yang kedua ibadah apa muta'addiyah khasirah itu ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada diri sendiri pikir doa apa mending sholat apa mending kuasa apa mending baca koran lafad nyato per huruf itu ibadah khasirah dan yang kedua ibadah muta'addiyah itu ibadah yang manfaatnya untuk diri dan orang lain untuk diri dan orang lain dan para ulama sepakat kalau dua ibadah ini dibandingkan yang lebih utama yang ibadah muta'addiyah tapi ibadah khasirah juga harus tetap dilakukan bukan muta'addiyah harus tetap dilakukan karena syarat orang beribadah muta'addiyah harus khasirah dulu tapi kalau dibandingkan lebih utama mana utama muta'addiyah kebanyakan mereka berdalil dengan hadis siwat tirmidhi itu apa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil kamari laylatal badri ala sa'iril kawa'ib seunyak utamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama di malam purnama atas seluruh bintang-bintang kenapa man abadallah bi ghari ilmin kana mayufsidu aktharu mimma yusleh kata umar bin abdul aziz barang siapa beribadah tambah ilmu itu lebih banyak merusaknya daripada mendatangkan kebaikan halo halo iya lebih banyak apa merusaknya contoh-contoh contoh ya mau contoh gak ya bariknya rampung lah jam bolu jam bener bok kana biasanya di masjid itu jam bener kok yang telat kelewian biasanya jam si ngomong hadap khotib sengaja dilewih menajak suen oh bener ya alhamdulillah berarti emang ini masjidnya jujur nah masjid doksing jujur jadi kembali ke tadi tadi lagi jelasin apa contoh contoh yang apa ibadah tanpa ilmu merusak ya kan oke baru sholat subuh terus sholat maning ya pakai ilmu gak enggak itu waktu yang diharamkan ibadah atau pas syuruk pas terbit matahari malah sholat salah itu malah jadi dosa karena itu waktu dilarang sholat syuruk itu kan adduhafi awalilwak sholat dua di awal waktu bukan sholat syuruk itu pas terbitnya matahari itu kan pas tanduk setan gak boleh sholat syuruk itu sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit itu awal itu tapi karena gak ngerti tanpa ilmu begitu meletak sholat ini malah dosa bukan malah oleh pahala kita kan pada menang emang biasa sholat syuruk orang ngandel lu bersolat isa biasa langsung minggir kok mau ini bersolat subuh yang langsung gestruk bali lumayan setengah jam maning gitu itu ya itu contohnya maka kembali ke tadi Ramadan itu kan mengajarkan kita dua hal ya di dalam Ramadan kita memperbanyak ibadah apa kosirah ya ibadah apa kosirah tapi ditutup dengan ibadah muta'adiyah yaitu zakat fitrah ini kan menyadarkan kita sebenarnya bahwa muara dari pembentukan karakter intrapersonal itu harus interpersonalnya bagus karena agama itu sebenarnya melatih soft skill religius dan soft skill itu yang paling membuat kita sukses hidup hard skill itu hanya sekitar 20% hasil penelitian tapi soft skill itu sekitar 40-60% suksesnya seseorang ginilah seneng bal-balan orat nonton nonton iya wis jerman pernah membante berhasil berapa 71 semifinal piala dunia tahun berapa 2014 apa 2004 14 weh iya wis cerdas iya masya Allah tadi ditanya yang dibaca surat apa juga ngerti ya bagus gak apa-apa pertanyaannya dari sisi hard skill kemampuan heading nentikan bola gocek bola tendang bola mengontrol bola pemain Brazil individual dengan Jerman bagus mana Brazil banget lah namanya pemain bola Eropa itu gak ada yang keves kaku kabeh kalau untuk permainan individu masih jelek halo tapi kenapa Brazil dibante di kandang sendiri berapa 71 bukan karena kerahnya kohon itu fake bukan karena disitulah soft skill main lihat itu bola-bolanya Jerman membuat bingung pemain apa Brazil karena Jerman itu 7 gol itu yang ngegoalin berapa orang berapa 5 7 1-1 ya 5 apa-apa artinya dari 7 gol yang ngegoalin banyak berarti memang semua berpeluang untuk mencetak gol dan itu membuat pemain Brazil bingung supporter Brazil nangis semua jadi karena Brazil mainnya hard skill Jerman mainnya soft skill habis itu jadi gak cukup orang punya keahlian hard skill itu kalau tanpa soft skill gak cukup kita punya kesolehan individu kalau kita gak soleh sosial karena pahala individu itu gampang menguap dengan dosa sosial Imam sawri pernah mengatakan kamu menghadap Allah dengan 70 dosa lebih ringan daripada menghadap Allah dengan satu dosa kepada manusia karena Allah maaf pengampun manusia tidak maaf pengampun eh maaf tergentak nyong bukan mau kaget halo paham gak apa ini model kayak ibu-ibu yang pakai intuisi itu lebih susah memaafkan ini kalau jatuh itu masih mesem halo ini mesem lah yang jatuh pening-bening yang jatuh yang kena budek jatuh ini sih bening tapi jarang digosok ya kelakauannya wong lanang sih ya wong wong lanang itu wong wadol sederungnya menikah itu punya waktu merawat diri dan punya anggaran untuk merawat diri baru ngurusin anak sempat ngurus di wak ke dewek wong budek wong lanang orang karu-karuan wong pengertian itu bu oke pintu atau seket wong apa sih milih natasa apa reta wah itu orang ngerti orang natasa reta apa ya orang ngerti atau alia ngerti alia orang ngerti paket lengkap pateng atau seket tegu melibum berudul metum mulus tambah mani kayak burung atau seket ngong apa zumba wah plus bel kita orang tahu orang tenang bu tak belan ibu jadi pengen istrinya dengan itu glowing anggaran minimal sejuta lho di anggaran dapur ya mambu berambang mambu pawon orang salah orang wawon itu orang salah kecuali bu kita telung juta di dapur biaya sekolah nyong listrik nyong kita sejuta ngapas perawatan manikur pedikur bodi scrub sepak setrika wajah ya anak setrika wajah sudah tidak seperti yang menggore seperti orang ngantul jadi orang ngerti terlangsung banget ya ini bojok-bojok ini ketua rw ini ngoyuda kalau nyakli itu tapi ini ibu model usman bin afan kayaknya ini sejuta di perawatan disakit orang mangkat bu ini orang perawatan perawatan nyong kb berikat doyan baik laung genah anak aneh kue ya keberiman yang apa sih pada kamu nanti kalau pulang bilang ke papamu anggaran buat mama biar glowing oke ya baik kembali ke tadi mau lagi nerang apa ya dan ini tekan ngono oh muta dia itu jadi nyambung gue itu suami memberi itu amalan muta dia jangan dikira ya baik sampai situ insya sampai situ tenang bu langsung mentuk kbk sejuta langsung anak motonyong orang bakal dini orang model kumbet kaya anggel nyenangkan pasrah bayan terima kenyataan dong abeng konek akhirat mlebut dibidadari sorga anak anak urung gede mateng maning orang berperawatan baik lanjut pahala pahala kosiroh itu mudah sekali menguap sering dengar kan hadis yang biwayat muslim itu rasul assalam pernah bertanya tau kalian siapa orang yang bangkrut ketau lah dan orang yang bangkrut itu bukan orang yang gak pernah ibadah orang yang datang menghadap Allah pahala sholat kuasa zakat mungkin kurban mungkin haji mungkin umrah tapi dia datang menghadap Allah mulutnya suka mencaci dari situ pakai halda halda itu bisa untuk benda bisa untuk manusia suka mencaci benda kayak gimul pada olisenek bok halo pakai olisenek gak itu tadi kalau ada CCTV per wajah ekspresinya saat membuka dus macam-macam itu ada ada yang alhamdulillah cocok yang lagi kencot ada lempar pastel gede enggak roti tawar yang jerunek gedang mantan atos cocok ngweteng yang ini saya makan 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 pantesan orang perlu makan malam smergi nepol tapi anak sing eket tok anak nyong wismik yurung madang malah iket tok iya kan sudah mencaci kayak iket tok antong jeleng gak sentong gak bahkan balinya karun nendangi bokana sing ngasih utuh bangatan bangatan gue sabar gue kelakuan iya iya pada orang kadang kadang ngalah bojone dantan sing apa enak jatuh gue sisiran mampu temen ngurus bocah orang wadun gue ini gurung rampungan gurung hadus bener woy woy wadun gue esok nyip nak kb nyenengan mangkat kantor bocah mangkat sekolah 600 itu rahasia wanita kenapa masakan cok mandan seger kecut itu kb bojone mengangkat kantor dia masih bersih bersih rumah semuanya ya wajar orang sempat ngurus siapa awak malah domong jara pokoknya bisa bersaing kalau si japa lo si japa ngurus bocah orang ngurus awak itu yang kan gelap dari bojone ngurus awak itu orang urus bocah yura gelap tenang baik botok belani yos saya itu sebenarnya kalau ngundang saya pakai admin saya punya manager cuma karena saya melas kalau manager yang dipotong manager 500 500 500 200 tidak 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 baik baik masalah mas yang harus ngerti lah paling saya jombong ini paling ada lebih yang yang lurus yang tambah yang yang tambah keton tambahan ya ngerifin cek seket udah udah nggak enggak 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 saya nggak begitulah Saya kalau kalau saya kalau bilang ke independent kalau untuk pengajian enggak ada tarif sebelum Kalau training motivasi 02 tarif saya kan tarifnya kalau motivasi sejam 6 juta serius 6 juta saya punya fast konsulting tapi ngomong-ngomong itu ya orang tegak nyong tapi rata-rata orang lunas mau ke rumahnya cicilannya lho nyong orang tegaknya jelas orang tegaknya orang AC papat kalau orang adema-adema belas ini rumah malah ya misalnya gue duit sih gak ustad gak tukar AC maning lah gitu baik kembali ke tadi jadi kita itu akan bangkrut ya suka menuduh yang itu yang namanya tuduhan itu kejam loh kejamnya apa kadang mulut diam mata melihat tapi otak ini sudah nuduh ya kan tapi belum dosa sebelum di ucapkan atau dilakukan mana sih ya ya dengan lagi dengar rumah jagongan anak lanang wadun lewat si jilem bojone sing wadun lemu sing lanang gering mesti komen mesti komen kong sering orang gemuk datang ke rumah saya nangis dari uribe sang sahara kok nyonya harap komen orang kepenak mungu lho munek gigi kok sang sahara lho makmure kaya ngapa ya ya jadi itu suka memakan hartanya orang ini bahkan mengalirkan darah yang ini fayaktas suhada min hasanati wahada min hasanati setiap kali mulutnya menyakiti orang lain pahala sholatnya dikurangi puasanya ya habislah habis bu halo bu lho bu lho nyenangkan ngerumpi setengah jam ya orang tanet masih bubur kaya sejam lah lho nyenangkan ngerumpi multilevel marketing maning lho iya kan ibu-ibu siji cerita karo wong telu kembali ke komunitasnya cerita maning ming wong papat don len bok don len don len jangan dikira itu itu dosa jariah kaya nih kue ya ngeri makanya begini bagaimana kita saling merindukan dalam kebaikan maka kita harus perbanyak amalan-amalan muta'atiyah amalan kosirah itu wiskudune tapi amalan muta'atiyah itu menunjukkan kualitas keimanan kita dan Allah melatih kita ketika romaton kasarannya kan begini kamu udah satu bulan itu bahkan sepuluh hari terakhir kamu ikatikah full kamu dengan Allah tapi tutupilah dengan amal muta'atiyah dengan apa zakat dan itu kecil itu ya itu kecil maka dalam hidup haruslah begitu ya dalam hadis watiman top browni cirit enam kalau gak salah atau bab keenam lah alaman sekian saya akan lupa r.s.a.w pernah mengatakan begini perhatikan ini hadisnya luar biasa hadisnya ini hadis sahih ahabbul nas ilallahi azzawajalla amfahum linnas orang yang paling dicintai di sisi Allah itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dan itu gak terbantahkan ya dalam dunia manusia pun kalau orang baik pasti dikenang di Mesir itu tidak semua raja di mumi pak yang di mumi itu hanya dua raja yang sangat baik atau yang sangat jahat jadi raja-raja yang biasa aja gak di mumi dan yang di mumi bukan hanya raja semua binatang kesayangan di mumi dulu di museum tahrir sebelum di apa di jarah itu jaman husni mubarok di reformasi itu disitu ada mumi ayam mumi apa kambing ada kucing bahkan di aswan aswan itu mesir bagian selatan dekat sudan itu di istananya kleopatra ada mumi buaya saya tanya sama guide nya kok buaya di mumi ini kesenangannya kleopatra jadi kleopatra itu seneng dia punya istana di bawahnya kayak ada apa kayak danau gitu terus ada buayanya dan dia seneng buaya itu makanya di mumi karena seneng supaya menemannya nanti di akhirat gitu dalam kekekalan mereka begitu dan saya foto disitu pak baru buaya tapi begitu baliming indonesia padan delang wih komennya orang asing enak ke buayanya asing dikye silah tapi karena saya tahu saya tenang aja yaro masalah nyong darani buaya buaya itu binatang paling setia di dunia sekali dia membuahi betina sampai mati hanya satu betina makanya di betawi itu kan simbol orang lamaran nikah pakai roti buaya tuh halo ya mau darat mau laut sama aja itu simbol binatang setia kita ini salah malah kita simbol kesetiaan merpati urung tau dolanan darah kue urung tau dolanan darat darah kue giring kue ngersing wadon urung ngendok nexting wadon wis ngendok besar bakal giring diklepek kue iya begitu pedek purih cepi pingnya gue cepi pingnya temen kita ini mulanya ngersing wis giring jangan sampai kawin makanya dipisah terus soalnya kok ngerti kawin ngendok orang giring gue merpati mulanya ngersing undangannya kalau merpati kayak gambarnya begitu sedurungnya matang mas neng di neng kene video call video call tapi bareng mas neng di ngkodisit ngkodisit jepi ping jepi ping orang bali bali salah gue makanya kalian ini nanti kalau menikah undangannya gambarnya buaya oke dikasih filosofi buaya itu adalah binatang paling setia di dunia iya iya ajak kadal wak malah kadal kadal saya gak tahu filosofinya kadal eh bro sih gak mau percaya buaya itu betul-betul binatang paling setia jadi selama ini kita salah simbol kesetiaan itu merpati haa dolenan darah mulanya men ngerti merpati itu gak ada yang setia ya merpati itu setianya ketika belum ngendok nekwis ngendok jepi ping gak seru kena dalan wis bu halo sabar bu sabar lah ya begitu ya nah yang kedua amalan yang paling disukai Allah apa ternyata satu kegembiran yang kamu masukkan di hati seorang muslim makanya apa jangan meremehkan kebaikan sekalipun kau bertemu dengan orang lain dengan wajah yang tolik tolik itu bukan tersenyum tolik itu ceria kalau orang ceria ketemu kan kita jadi seneng pak apa mending mesem cung nge-duit pus jauh saya cuman ngatus gisih ngomong loh SNA waktu sih ngomong ganti orang lho ikut cokwe iya kayak kan ikut kayak metulnya jalannya dari luar kota kayak saya saya kan dilarang menpocok deket purbaling ga saya udah disini udah deket iya kayak matul siti kan harus nganggu paspor ya gitu terus apa atau atau menghilangkan kesulitan orang lain atau menunaikan hutang-hutangnya atau menghilangkan kelah barannya itu amalan yang disukai Allah bahkan Nabi mengatakan walau an amshi ma'akhi fi hajatin ahabu ilaiya min an'a'takifa fi masjidi hada syaharan coba aku berjalan menemani saudara ku menyelesaikan urusannya lebih aku cintai daripada etikaf di masjidku ini sebulan ya dengan umroh paling di masjid nabawi telung dina seringnya turun di hotel halo haji itu di masjid nabawi cuma 8 hari etikaf sebulan kalah pahalanya dengan membantu orang lain karena membantu orang lain itu maka orang kalau sudah bisa begini pasti disaling merindukan dalam kebaikan makanya jangan berasik masuk dengan ibadah sendiri itu iya tapi setelah keluar dari masjid fanta shirufil ardi wabtahu min fadlillah bersebarlah cari keutaman Allah termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah muta'addiya senyum bantu tetangga apalagi tetangga tetangga itu luar biasa bahkan sampai Malaikat Jibril dikatakan oleh Nabi Muhammad Jibril itu setiap kali menemukan aku pasti diakhiri dengan pesan tanggamu tanggamu artinya apa sampai aku mengira kata Nabi Muhammad tetangga dapat warisan karena selalu diwasiati begitu dan pernah dalam hadis Tobroni yang lain Nabi pulang bawa kambing Aisyah bagi sama tetangga ya nanti kalau butuh hadisnya tak kirim semua ada di hp saya plus terjemahnya wislah terus setelah siang Rasulullah kontur Aisyah nah bagi aminal tinggal sisa berapa itu kambingnya Aisyah mengatakan sisa ini sampil satu sampil Rasulullah mengatakan apa ma bagia minha illa tidak bersisa kecuali apa kecuali yang kita makan seperempat itu itu yang hilang sisanya itu yang kamu bagi-bagi ke orang lain Masya Allah paham gak maksudnya jadi kambing satu dibagi-bagi semua sisa satu kaki satu paha itu kata Rasulullah satu paha ini malah yang hilang karena kita makan yang tiga perempat yang kamu bagi-bagi ke tetangga itu yang bersisa nanti di akhirat nah itu matematika akhirat memang susah pak kita belum levelnya halo yang nekis levelnya tentu apa ini ke keramik masjid lebih bagus daripada keramik rumah karpet masjid lebih bagus dari karpet ruang tamu halo AC masjid lebih dingin daripada AC kamar tidur halo kaya ngersin ngumai nganggu AC copot pindangnya nyeh kalau nganggu AC ngapa copot pindangnya ayo si mandan nunduk berarti si yang pelakunya ya gitu jadi ya Bapak Ibu jadi insya Allah kalau kita udah begini sudah betul-betul merindukan dalam kebaikan sampai Nabi itu pernah bersumpah tiga kali loh wallayla yu'min wallayla yu'min wallayla yu'min demi Allah belum dianggap beriman 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 man ya Rasulullah siapa itu ya Rasulullah mallayya manu jarahu bawaiqahu orang yang punya tetangga tetangganya tidak aman dari keburukannya uang sendwe tangga tangganya orang betah dari tanggane jadi kalau kita punya tetangga tetangga kita gak betah jadi tetangga kita ini kita dipertanyakan gimana karena ini dalam hati suwati Imam Ahmad maukah kalian beritahu siapa sejatinya orang yang beriman tentu sahabat gak ada yang berani menjawab kemudian Rasulullah melanjutkan al mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa angfusihim status saya hari ini itu yang namanya orang beriman itu yang orang-orang sekitar kita aman kehormatannya aman hartanya dari kita jadi kalau tetangga kita masih gak aman dari kita ya kita belum dikatakan beriman itu jadi belum mu'minuna haqqa maka mudah-mudahan jaman masjid apa ini Usman saya luar biasa saya salut lah ini tingkat kehusuannya sangat tinggi anak-anak rame kayak ini kan masjid ya halo rumah Allah saya mau nanya nih kalau sholat kalau sholat kalian ribut yang lagi sholat itu khusu terganggu gak bukan masalah marah terganggu gak mengganggu orang sholat itu dosa gak nah ya sudah berarti besok jangan gitu lagi oke iya aja ngobrol sholat ngobrol sholat ngobrol sholat ngobrol tapi jangan tetep di medjid cuma sholat sholat gitu ya halo jangan rame ya nanti kalau anak-anak masih rame pak jangan dilarang ke medjid kan emang dunia mereka begitu masih cuma solusinya dibikin selang-seling sebelah bapak kek ke bapak kek ke anak kek ke bapak kek ke anak kek lah anggar anak kek telur ya bapak kek anak kek anak kek ya bapak orang anak-anak orang tau ngomong medjid ya kalau tangganya ya kenal lah bapak orang anak-anak ngomong medjid tapi mobilnya nombor ini anak stikernya ya ayah bunda 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 maksudnya ayahnya lagi nganter bunda bunda baik buaya maning yaoraya merpati itu bukan buaya begitu bapak ibu udah setengah sembilan lebih nih cukup lah ya kemudian bermanfaat mari kita perkuat ibadah kosiroh dan perbanyak ibadah muta'antiyah kenapa saya katakan perkuat karena sudah bagus tinggal di kuatkan lagi ditambah yang muta'antiyah gitu ya jadi contoh gini sepele sebenarnya ini masjid dibikin lebih nyaman lebih dingin karpetnya lengkap itu kan membuat ibadah orang lain khusuk itu muta'antiyah bukan iya kenapa tidak gitu itu yang harus kita pikirkan sehingga nanti mesinnya nyaman tidak panas gitu terus anak-anak ini bagaimana gitu mungkin dicarikan ustad khusus buat anak-anak itu muta'antiyah nanti jadi anak-anak ini potensinya bagus ini kan generasi kita mereka jangan dilarang ke masjid gak apa'apa walaupun rame tetap di masjid tapi kan lama-lama masih gede-gede deh next thing rame nya dengan kurang ajar gitu yang anak-anak kan memang masih dunianya ya tapi yang ngedombongi yang ngel ya di dalam rame nya siapa biasanya orang beda sih kayak gue hehehe rame nya orang berarti biungnya sih kerewel hehehe demikian mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan aku luku liada wa astaghfirullah rabbana fanfa nabi ma'alam dana subhanakullahi wabihamdik shadu'ala ilai ilai anta astaghfirullah wa adubu'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ya ayo 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 Terima kasih.